Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Randi Ada dalam channel yang satu ini Sekilas IT Begini Bukan begini Begini Oke Hmm Teman-teman Kali ini saya akan membawakan kabar gembira Untuk teman-teman yang kereh-hore Kereh-hore seperti saya Pasti teman-teman udah tau lah dari judulnya Makanya teman-teman mengklik video ini Karena ingin tau PGA seperti apa Yang murah Tapi untuk bisa bermain game mahal Wih mantap Spektakuler Kali ini saya akan mereview sebuah PGA card Dari NVIDIA Hmm Apa ya Yaitu NVIDIA GT 430 Wih Mantap Nih Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan gak? Nih Oke Kenapa saya membahas NVIDIA GT 430 Karena harganya murah Namun memiliki kekuatan yang luar biasa Spektakuler dan mantap NVIDIA GT 430 memiliki memori sebesar 1GB Yang didukung dengan DDR3 Hah Dan di cover dengan memori interface 128 bit Wih mantap ya Meskipun memiliki memori yang sebesar itu Namun PGA GT 430 ini Memiliki TDP Atau daya listrik sebesar 40 nanometer Tirit daya banget ya Jadi teman-teman Kalau misalkan teman-teman Di rumah punya Power supply yang di bawah 400 Watt Atau misalkan teman-teman punya Power supply 400 Watt Jangan khawatir Jangan risau Karena PGA ini mampu bekerja Mampu memaksimalkan kinerjanya Meskipun dengan menggunakan Power supply 400 Watt Wah Apalagi coba Udah power supply nya bisa yang murah Daya listrik nya juga irit PGA nya murah Dan teman-teman Yang spektakuler lagi Bisa bermain Game-game mahal Kayak apa Game-game mahal itu Kalau misalkan menurut saya sih Game mahal tuh kayak GTA 5 Terus Battlefield Tomb Raider PS 2017 Itu kan Kalau misalkan teman-teman beli yang original Itu harganya bisa mencapai 500 ribu Pertama Muncul game GTA 5 Itu harganya bisa mencapai berapa ya 800 ribu lebih lah Itu kan game mahal Untuk ukuran seperti kita-kita Tim kere-hore 500 ribu ke atas Untuk sebuah game ya Cukup mahal lah Tapi saya belum puas Kalau misalkan saya Belum mengecek Performa PGA GT 430 ini Untuk bisa bermain game Teman-teman Kira-kira pengen bermain game apa Dengan menggunakan GT 430 Teman-teman kalau misalkan punya ide Atau pengen saya bermain apa Dengan menggunakan GT 430 Silahkan tulis di kolom komentar Oke lah Nggak usah banyak bahasa bahasi lagi Saya akan mengetes PGA ini Untuk bermain game mahal Oke Kita langsung saja Sekarang tes Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman bagaimana hasilnya? Memuaskankan Dengan harga yang sekitar 500 ribuan PGA ini mampu menjalankan Seperti game GTA 5 Dengan mendapatkan EPS 30 EPS Oke teman-teman Sampai disini dulu Mudah-mudahan Video ini atau informasi tentang Seputar PGA ini Bisa memberikan informasi yang Bagus untuk teman-teman Jadi jangan lupa Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman Suka atau Ingin berbagi informasi dengan teman-teman Silahkan di share saja video ini Gak apa-apa kok Gratis Dan Tidak berbahaya tentunya Oke lah Jangan lupa teman-teman Di subscribe dulu channel saya Oke Saya Randy Adhas Kilas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Teknologi